Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kemarin saya mendapatkan update WhatsApp beta terbaru yaitu versi 2.21.23.14 yang merupakan masih versi beta. Di dalamnya WhatsApp menambahkan fitur privasi tambahan. Dan ini merupakan fitur yang sangat kita tunggu. Oke, apa saja itu? Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkapuk ini. Terima kasih. Untuk penambahan fitur ini terdapat pada menu privasi, yaitu terakhir dilihat, foto profil, dan info. Ya, kita buka terakhir dilihat. Biasanya di sini kita bisa mengatur terakhir dilihat untuk semua orang, kontak saya, dan tidak ada. Nah, sekarang kita bisa mengatur kontak saya kecuali siapa yang kita kecualikan. Misalnya semua kontak yang ada di HP bisa melihat terakhir dilihat ya. Tetapi bisa kita kecualikan, tinggal cek list seperti ini. Maka setelah dipilih, nantinya untuk kontak yang kita pilih ini tidak akan bisa melihat untuk status terakhir dilihat. Begitupun untuk foto profil. Di sini pun kita bisa menyembunyikan foto profil untuk sebagian orang. Nah, di sini tinggal kita pilih kontak saya. Di sini tinggal kita pilih kontak mana saja yang tidak kita izinkan untuk melihat foto profil kita. Setelah dipilih, maka untuk foto profil akan dilihat oleh kontak, kecuali sama orang yang telah tadi kita pilih. Dan orang-orang ini tidak akan bisa melihat foto profil kita. Dan satu lagi untuk privasinya ini, yaitu info. Sekarang sama ya, ada kontak saya. Dan bisa kita kecualikan siapa saja yang tidak diizinkan untuk melihat profil kita. Oke, mantap sekali bukan untuk pembawaan ini? Tetapi sayangnya, karena fitur ini baru saja dirilis, jadinya tidak semua orang bisa kebagian. Seperti contoh di sini untuk versi WhatsApp-nya sama-sama ya, tidak ada yang beda. Ini versi yang 23.14, ini pun sama. Tetapi ternyata di HP yang ini saya belum mendapatkan fitur tersebut. Nah, untuk setelan privasi masih seperti yang lama ya. Hanya semua orang, kontak saya, dan tidak ada. Berbeda sekali dengan yang ini, dengan pengguna yang satu lagi. Ya, di sini ada pengecualiannya, sementara yang satu belum. Padahal untuk versi beta-nya sama-sama. Jadi, buat kalian yang ingin mencoba, apakah kalian mendapatkan fitur ini? Silahkan saja coba untuk WhatsApp beta terbaru ini. Dan untuk mendownloadnya, silahkan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, teman-teman. Itu dia untuk info pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan kepada kalian. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.